Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap memberikan bantuan berupa sepeda motor kepada masyarakat Kota Palu yang kurang mampu. Penyerian bantuan satu unit sepeda motor diberikan langsung oleh Kepala ACT Cabang, Sulawesi Tengah, Nur Marjani Law Lembah. Kepada Siamin, warga kurang mampu yang berprofesi sebagai pemulung. Pemberian bantuan ini dilakukan oleh pihak ACT karena menurutnya pekerjaan sebagai pemulung ini harus diapresiasi. Berkat mereka, sampah-sampah yang ada di Kota Palu tidak berserahkan. Serta untuk membantu meringankan pekerjaannya. Kepala ACT Cabang, Sulawesi Tengah, Nur Marjani Law Lembah berharap dengan adanya bantuan sepeda motor ini dapat membantu pendapatan ekonomi keluarganya. Kami memberikan bantuan sepeda motor untuk membantu melancarkan pekerjaan yang dilakoni oleh Pak Siamin. Karena kita lihat sendiri saat ini juga robaknya, kita harus pakai sepeda yang sudah tidak layak. Jadi kita memberikan bantuan sepeda motor, juga anaknya bisa ikut membantu melancarkannya untuk menambahkan dan menambahkan. Di lain juga ada santunan juga. Selain memberikan bantuan satu unit sepeda, ACT juga telah memberikan bantuan lain berupa dana keperluan keluarga. Gapdika Chandra, kontributor TVRI, Sulawesi Tengah.